Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Anung Kasianto juli-juli sebelah Oscar Vox Rodelta nah kali ini saya ada kedapatan membuat radio panjer ulang atau rpu sini yang punya nih pakai motorola-motorola GP328 ya itu ini lukar ik dan ini untuk baiknya nah kebetulan sudah saya program sudah saya program kebetulan sudah saya program ini ya akhirnya nah kali ini kita akan mencari jalur kosnya kosnya ini memakai itu aja guys ini sudah saya tulis nah ini mulai dari ini ya guys ini satu ya 12 ini pin ya pin konektoran ya nih 123456789 10 11 12 13 nah ini gimana ini untuk keluarnya spekernya ini kan ada datanya nih ini nomor satu ini ya spekert plus sepakermin tiga option B plus ni ekstramik Nah kita nanti ekstramiknya kalau input tekniknya dari sini Nah itu gimana caranya nih kan sistem-system software bukan sistemnya itu yang manual itu pakai colokan ya tampaknya pakai colokan nah ini termenya disini nah option sel satu channel dua ini nomor lima ini ptt ya guys nomor enam apa channel satu tujuh ground Hai nah ini erik data ini untuk program-program nih ini erik audio ini program ini taik taik erik ya nah gimana ini caranya kita akan menurut spekernya kita matikan ya yang dari sini nah kematikan tidak supaya tidak berisik nah ini optionnya nih ini ground nah nomor tujuh sama nomor enam nah ini tujuh sama enam 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 tujuh nanti ini di jumper ah nanti di jumper ya guys ini di jumper ini kan otomatis sepakar di internalnya nih sepakar internal internal nantikan putus tidak ada suara nah kita ambil sepakernya plusnya nah untuk rx-nya ah nanti masuk core masuk core guys nah nih ternyata untuk erik sama saja nah nih tujuh nanti di jumper saja nah untuk tekniknya juga sama nanti untuk tekniknya 7-6 atau 6-7 ini di jumper nomor saja sepakernya otomatis kan itu sudah konek kalau pakai yang manual itu pakai Jack itu kan langsungan setelah putus ya nah ini pakai ini saja isma software nah lima nya ptt nah ini ekstramik ini input mic nya nah ini titiknya modalnya model rig ya guys bukan itu model itu ya ada model seperti akhirnya saya komp Fac ok 480 itu Anda seperti itu ya saya saja dan juga nanti kalau dengan semakannya putus Ah kita ambil like v intel pertanyaan ptd kalau tookik ya gitu aja guys lanjutkan Hai untuk menonton dan jangan lupa like dan Sepanah dan komen Nah jadi guys ini nomor satu dua tiga empat lima itu dua tiga empat lima enam enam sama tujuh ini enam sama tujuhnya ini ya ini enam dan tujuh nanti di jumper saja ini nanti teknologinya sepakanya di sini ini gulanya sini aja ini sama saja ya 122 ini ground juga nih kita kermin nah kita ambil disini sama ini saja nanti ini jumper dan untuk audio nukeriknya ya nah ini untuk kornya sudah saya rangkai ini sederhana sekali guys ya nih sederhana sekali aneh Oh aneh Pak ojekais saudaranya penting bloker hahaha yang tinggi teman-teman sama ya pakai PCB bolong-bolong saja atau pakai lubang ini pakai transistor Oh iya supaya besar nih biar ruatnya ya deh orang beli samper layak ini samper-samper ini saya pakai jodoh satu ampere in 4401 atau 4407 sama saja atau 4404 yang satu ampere nanti untuk resistor pakai 10 kilo 10 kilo nah ini 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 untuk untuk audio dari sepakanya itu soalnya nanti sambung sini dulu enak audio ini audio intinya ini nah nanti secara suaranya itu pakai itu kan Motorola kan pakai potensional disitu saja besar kecilnya saja kalau program kita bisa mengerin atau kita bisa ini volume berapa-berapa itu ya guys Hai hanya kebetulan ini pakai yang potensio yang potensiun ya ini potensiun ini konektor konektor ya Hai guys ini konektor khusus ya guys Oh nih nih yang khusus GP 328 atau GP 338 itu sama saja ini konektor ini ini banyak nih online untuk kalau konektor yang model-modelnya seperti apa itu itu dosa yang punya sih ya itu yang papa hahaha cari guys bahasa ngapaknya nih ah dan ini ada konektor AT bencay ya nuk cinaan ya nah ini kan ada beserang ini kan ada yang itu guys memperolak oh ini nya rapat ini nya apa itu ya minta lah ya sudah ya Nah tapi ini nuk GP 328 khusus konektor konektor kalau yang pakai yang ini nya rapat itu kalau di SWR atau dicek pakai Wattmeter itu tidak keluar wattnya guys tiap keluar watt itu sama saja pakai itilahnya pakai sepleterang saja itu induksian saja Nah kalau dengan langsung ke konektornya ini kan lubangnya kayak gini guys nah ini kalau kayak gini saja juga sudah masuk ini nah ini kan masuk nah kalau ini kan buatan kemarin untuk GP 3118 tapi kurang bagus ini buat sendiri nantilah online saja nah ini untuk khusus ya guys motorola sekitar wattnya kurang lebih 4-5 watt tuh untuk kayaknya Halo Karolo itu dua sampai dua setengah watt tapi lumayan guys untuk rpu Nah itu nanti dipasang di atas gunung atau punya gunung atau dataran yang tinggi atau tinggi lah kurang lebih 20 meter atau 40 meter atau jatah stowar itu bagus ya itu orang lebih jarak pakai HT sekitar lima kilo lah itu yang kemarin saya buat itu sudah sampai jatah stowar itu 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 masih bisa buka dengan kemarin saya buat jadi terus guys nah nanti saya solder ini aja ya Hai sekilas penjelasannya nih nomor satu speaker nah kosnya gimana nah nanti kosnya kita pakai box saja nah ini kan nanti di spekernya ini tadi saya ukur keluar voltasonya voltasok kurang lebih 2,5 volt ini cukup ya guys untuk menggarakkan kos ya karena transistor ini kecil sekali ini paling sekian 0,0 volt itu sudah bisa membuka itu nah ini nanti sini aja delukoknya ya sebetulnya sih itu kalau pakai konektor itu lebih bagus agar nanti programnya juga tinggal copot tidak ngano-ngano itu lagi apa pakai solder lagi atau di sempernya dibuka itu tapi kalau sudah dibuka soldernya dibuka tapi untung program masih bisa nah tugas mati bisa gitu pin-pinnya masih bisa kemarin juga saya sudah itu yang kemarin itu pakai 328 itu ada beberapa kali pemrograman nah itu konektornya itu guys konektornya kalau di online kurang lebih berapa itu ya 100 lebih ya kurang tahu lah kita kan cuman pakai ini saja ini sudah di program 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 di list frekuensinya itu nih frekuensi atas nah ini untuk taiknya nah ini ini taik ya ini taik sama saja ya guys di jumper saja nah menurut data ini lima sama lima sama enam nah ini ya kelihatan ya lima eh enam sama tujuh sorry maaf enam sama tujuh di jumper lagi ini satu ini kelihatan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh 667 6 dan 67 itu nanti nomor 4 nya ekstramik ya pin 4 ekstramik berarti ini 1 2 3 4 4 ini yang 4 ekstramik atau mic mic input nih nah biasa saya kalau itu pakai ini pakai yang merah nah ini guys ambil lampunya terlihatan nah ini untuk ptt nya nomor 5 1 2 3 4 5 ini sebelahnya nih betulnya kasar ini ya guys tapi gimana lagi ini kebetulan motorola itu asesorinya luar biasa mahal ini guys kita termatuk saja lah kebetulan juga juga sudah nggak dipakai lagi ya akhirnya untuk di pitter nah ini guys 1 2 3 4 4 untuk ekstramik atau mic in nah 5 ptt 6 7 jumper 6 sama 7 ini nanti untuk ground ya nah saya sudah sambung ya nah ini mic sama itu ya ini rpw sudah saya rakit ini untuk jeda audio maupun audio sudah saya sesuaikan disini sih ini darangan cor korsederhana yang dua transistor cek 1 2 cek 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 1 2 nah itu guys jeda nggak terlalu panjang dan juga terlalu pendek saya atur-atur saja sudah nanti supaya apa supaya nanti kalau yang mobiling itu nyurup rpu itu kan sinyalnya kan putus nyambung putus nyambung jadi nggak langsung putus jadi ada jeda beberapa detik biar nggak terputus jadi untuk komunikasi bisa lancar harapannya gitu guys nah untuk jalur korsnya ini saya memakai oke itu guys ya ini yang di band ini untuk receiver yang rx nya pakai sepakat plus power plus ini keluar tegangan kurang lebih 2,5 volt ya sudah sudah gitu cukup sekian jangan lupa like subscribe dan komen dan juga bahagia sampai jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih